Intro Walaupun hari ini Kamis tanggal 10 September tahun 2020, cuaca di wilayah kecamatan Pasir Limau Kapas tepatnya di Jalan Bakti atau Jalan Protokol depan Mes Kecamatan Palika, di Guyur Hujan Gerimis tak menyuruhkan semangat Ketua Satgas COVID-19 bersama UPIKA Kecamatan Palika untuk mensosialisasikan pentingnya mengenai protokol kesehatan. Sebagai tindak lanjut perintah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, saat melakukan rapat terbatas terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, bahwa hari ini secara serentak pemerintah melakukan pembagian masker gratis kepada masyarakat di seluruh Indonesia, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Mengingat masih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan protokoler kesehatan di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus gencar mensosialisasikan kepada masyarakat yang selama ini masih menganggap enteng terhadap ganasnya virus yang sudah mematikan ribuan manusia di dunia ini. Bahkan dalam kesempatan ini, camat Palika Yahya Han dan juga Kapolsek Panipahan Ibtu Boy Setiawan tak segan-segan memakaikan masker kepada masyarakat yang melewati jalan protokol di depan mes kecamatan Palika. Selain UPIKA kecamatan Palika, dalam kegiatan pembagian masker tersebut, dihadiri juga tokoh agama dan tokoh masyarakat dari berbagai suku yang masing-masing memberikan sosialisasi melalui pengeras suara dengan logat bahasa suku masing-masing. Selamat menikmati, yang memakai masker. Yang ada di cabusan Pak Cikogak Pasok, agar nyampe memakai masker. Masker kau banyak menunggu-untungannya. Untuk umat-umat rumah yang jual di Pajak, jangan lupa pakai masker. Setiap hari pakai masker. Asuk rumah pakai masker. saya minta kami dari kesempatan agar bapak-bapak, 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 ibu-ibu, supaya jangan lupa memakai masker. Harilah kita semua-semu untuk melawan corona, memakai masker untuk keselamatan dari kita semua. Sekarang kami yang ada di penipaan ke, pakai masker. Anda keluar rumah pakai masker, bapak-bapak pakai masker, supaya terhindar dari virus corona. Baik dapat kami laporkan, saya, kami UPK Kejamatan Pasir Limau Kapas bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lainnya. Hari ini secara serentak di seluruh Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Mudah-mudahan di Kejamatan Pasir Limau Kapas bisa terlindungi dari COVID-19. Sementara masyarakat Pasir Limau Kapas sangat berterima kasih banyak kepada pemerintah yang senantiasa selalu mengingatkan dan memberikan perhatiannya kepada masyarakat melalui kegiatan pembagian masker ini. Ada pun masker yang dibagikan saat itu sebanyak seribu masker, jadi tidak ada lagi alasan masyarakat tidak memiliki masker sebagai alat pelindung diri dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya menggunakan masker di tengah pandemi COVID-19. Dan menurut Yahya Han selaku camat Palika, program seperti ini diharapkan bisa membantu menekan penyebaran kasus virus corona khususnya di wilayah kecamatan Palika. Ada pun jumlah personel yang terjun melakukan pemberian masker sebanyak 30 orang. Kita sangat mendukung program pemerintah, mengingat program COVID-19 sangat baik untuk masyarakat. Karena itu, bayang mengajak seluruh masyarakat untuk mematih protokol kesehatan 19. Mustar Manurung mengabarkan dari Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!